Jangan kebanyakan mikir kalau mau sedekah ya Gak akan miskin Tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah Sudahlah kasih hadirin sekalian tiga Yang ketiga Ramadan ini adalah bulan infak sodako Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu seperti angin Ayo harus beda Harus lebih ringan mengeluarkan Mulai sekarang dihitung tabungannya berapa Catat mau dikeluarin berapa persen dari tabungan Nah dari senyum aja udah ketahuan Ini sering ngetes ya Kalau punya uang dua lembar Seratus ribuan Nah terlalu tinggi Langsung gini saudara saya lihat reaksinya itu Reaksi mahasiswa Kalau para pengusaha biasa Tapi saudara itu begini Dua puluh ribuan Ada dua puluh ribuan bagus Masih fresh Ada dua puluh ribuan lepet Mana biasanya yang disedekahkan Jujur Padahal sama nilainya itu Tapi rasanya Duh sayang Uang ini Pertanyaannya dibalik Kalau saudara dapat uang Mending dikasih yang lepet Atau yang fresh Tuh gitu Aneh itu Padahal nilainya sama Mau Mau ngasih itu yang jelek aja Maaf ini sekedar intermezo ya Jadi ingat itu Pertemuan alumni Bank Indonesia Jadi kan katanya Sesudah dicetak Disebarkan Sekian tahun ketemu lagi tuh Yang uang seribuan Lima puluh ribuan Seratus ribuan Rata-rata itu Yang seribuan tuh kumal aja Lepet gitu Sedung yang seratus ribu Mas seger aja Fresh Ditanya yang seratus ribu Kenapa sih kamu kumal gitu Ah dah Saya mah Ya pergaulan saya mah Di konektur Kemudian di kembalian Di pasar-pasar Ngasih ke pengemis Ya pokoknya saya mah hidupnya Di kalangan bawah Kata yang seribu Oh gitu ya Kata yang seratus ribu tuh Tapi ya lumayan lah Gini-gini juga Saya mah sering ke masjid Gitu Yang seratus ribu Langsung Oh itu dia Saya mah jarang Katanya gitu Ini ketawa Kenapa ikut ketawa Jangan kebanyakan mikir Kalau mau sedekah Ya Jebet-jebet aja Paling nyesel Kenapa Enggak dari dulu Saya jadi seorang Yang bisa seperti ini Enggak akan miskin Tidak akan pernah berkurang Harta dengan sedekah Ayo ah Ada nekat sekarang Ya Saya tidak nyuruh Saudara buka jam Dan sebagainya Ya Tapi Harus ada bedanya Kalau bisa Kerja lebih Untuk punya Khusus buat saudaku Saya terkesan Membangun Dengan berita Seorang dosen Di Al-Azhar Mesir Yang Jadi supir Takci Wah Sungguh-sungguh Padahal gaji Sudah cukup Nyari apa lagi Nyari tambahan Buat sedekah Jadi memang Kerja itu hanya Buat sedekah saja Dan ketika Ramadan Yang punya sarung Sepuluh Tapi badannya Satu Udahlah Sisain dua Atau tiga Tujuh Bagikan Mendingan dipakai Orang lain Daripada dilipat Di lemari kita Betul Tapi nanti Ah Sarung saya tinggal sedikit Gak apa-apa Nanti gimana Kalau punya saya ini Rusak Ya tinggal beli lagi Yang sederhana Pisan Kan ada yang Pelit itu Dipakai Enggak Dikasihin Enggak Dan dia pun Gak mau pakai yang bagus Pakainya yang lepet lagi Berapa banyak Yang punya sarung bagus Gak mau pakai Dikasihin ke orang Gak mau Dipakai sendiri Sayang Jadi yang lepet lagi Lepet lagi Aiman Apa Dia nanti Udah gitu Tapi hilang Waduh Stresnya berlipat-lipat Dan kalau Allah Mau Bikin aja Dia kepepet Bisa dijual itu Udah lah hadirin Ayo Kalau ada waktu Besok Bongkar-bongkar Ya Apa yang kira-kira Manfaat Dipakai orang Daripada kita Senang ngumpul-ngumpul Dan kalau mau Menyedekahkan Dicuci dulu Kalau nri Pakai setikaan Yang bagus Kasih minyak wangi Bungkus yang rapih Bungkus yang rapih Berikan dengan cara Sopan Maaf ini Tidak baru Tapi semoga Ada manfaatnya Gak usah berlebihan Pakai pita Bunga Yang bagus aja Rapih Sopan Cara kita Di Jepang tuh Maaf ya Hadirin Di Jepang tuh Punya tradisi Kalau ngasih sesuatu tuh Selalu Dibungkus dengan Sangat rapih Jadi bagian dari Kehormatan itu Adalah Adab ketika Memberi Ya proporsional Saja Jangan sampai Lebih mahal Bungkusnya Dari isinya Ayo ah Siap ini Rekan-rekan sekalian Ramadan Bulan Sodakoh Dan sama saja Imanan Wakti Sahabat Gak usah diposting Alhamdulillah Sesudah saya mendengar Cerama A'agin Saya jadi ringan Membagikan Tos Hati-hati Jangan sampai Tuhannya itu Follower Semua Dilaporkan kepada Tuhan followers Padahal gak ada yang Lihat Gak usah tergiur Orang lain tahu Untuk amalan Sunnah kita Ya Setuju Mohon maaf Ada yang perlu Ditambahkan Silahkan Ini suaranya Masukkah Kesini cukup Alhamdulillah Terima kasih Hanya baru Bisa Ini Maaf ya Imanan Wakti Saban Jadi bagaimana Supaya Wakti Saban Udah Putus aja Kita berharap Sesuatu dari Makhluk Gak usah Harus Seorang tahu Gak usah Tapi ini Sedekahnya Dari jamaah Kan harusnya Dilaporkan Oh itu Laporan Bukan Ria Tidak Periksa Ada orang Tidak ada orang Sama atau tidak Kalau ada orang Allahu Akbar Ruku lama Cukup nih Udah agak lama Cukup nih Cukup dia Ya Semih Allah Itu Gak ikhlas Ada orang Gak ada orang Sama Allah ada Orang muji Orang tidak muji Orang nyaci Sama Kita perlunya Hanya pujian Allah Tidak usah Diingat-ingat Kebaikan kita Tidak usah Disebut-sebut Tidak usah Nunggu orang lain Berterima kasih Tidak usah Nunggu orang balas bodi Udah selesai Berbuat yang terbaik Selesai Asal Allah Ridho Udah top Udah gak ada lagi Selain itu Kenapa kau Kamu ini rajin banget Ibadah Allah suka Udah selesai Inna Allah Yuhibbul muhsinin Wa ahsinu Inna Allah Yuhibbul muhsinin Dan berbuat Baiklah Karena sesungguhnya Allah mencintai Orang yang berbuat Baik Kenapa kamu jujur Karena Allah Nyuruh jujur Dan Allah suka Selesai Sudah selesai Berkara dipuji Dicaci Itu udah gak ada Urusan dengan kita Setuju adilnya sekalian Kita coba ya Udah Terima kasih telah menonton